Sehingga di dalam pewarisan itu harus memenuhi kriteria atau ketetapan-ketetapan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena untuk yang beragama Islam, pasti harus menggunakan undang-undang hukum Islam mengenai pewarisan. Itu ada diatur di dalam Al-Quranul Karim, karena itu merupakan konstitusinya umat Islam. Kalau untuk yang non-Muslim, maka digunakan dengan hukum kanunik. Kalau misalnya dari yang keturunan Timur Asing, selain Tionghoa, itu menggunakan hukum dari asal negaranya masing-masing. Misalnya dari orang Arab, dari keturunan India, itu menggunakan hukumnya mereka. Tetapi apabila mereka sudah berwargan negara Indonesia, tetapi beragama non-Muslim, maka dia harus menggunakan BW, berhelik wet book. Dengan berhelik wet book ini, itu merupakan dasar hukum dari kanunik. Dasarnya, itu hukum Belanda yang dikordansi dengan hukum Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari sana, untuk orang-orang yang beragama Islam, itu wajib hukumnya untuk mentaati tata aturan pembagian pewarisan dengan cara Islam. Tidak boleh menyimpang dari sana, bagi mereka yang beragama Islam. Karena tetap yang namanya Islam itu salah satu dari bukti keimanannya adalah mengimani Al-Quranul Karim. Sehingga tidak boleh disimpangi. Kalau untuk yang non-Muslim, silahkan untuk mengurus pewarisannya, bisa ke pengadilan negeri. Itu bagi yang ada sengketa. Tapi kalau tidak ada sengketa untuk keturunan Indonesia asli, atau kalau dalam zaman dulu disebutkan pribunik, ya cukup menggunakan bukti kewarisan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.